Intro Assalamualaikum sahabat pamapok Hari ini kita bersama tim berada di Kabupaten Ciamis Tepatnya di desa Sanding Taman, Kecamatan Panjalu Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu teman saya, rekan saya Penyuluh pendamping lepangan di Kecamatan Panjalu Dan salah satu kelompok yang memindah agrowisata Aki Kabayan Seperti apa nanti ceritanya, kita langsung aja ngobrol di sana Salam pamapok Assalamualaikum sahabat pamapok Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan Kang Haris Penyuluh pendamping lepangan di desa Sanding Taman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Dan Abah Aki Kabayan Dan Kang Iwan Kang Iwan dan Aki Kabayan ini adalah salah seorang petani yang mengelola lahan di sini Khususnya di desa Sanding Taman Dan juga pengelola objek wisata Aki Kabayan Boper Aki Kabayan Jadi gini Kang Haris Jadi saya ingin ngobrol-ngobrol terkait masalah pertanian khususnya Kalau saya lihat di sini konsep agroforesti mungkin sudah tertuang di Kecamatan Panjalu Di desa Sanding Taman Untuk komoditas unggulan di desa Sanding Taman ini Apa aja? Di desa Sanding Taman ini kebetulan berbatasan dengan lahan perturuh hutani ya Nah ini itu hak guna pakai dari hutani Kediasama juga Jadi di sini pengembangan kopi Pengembangan kopi Kopinya Arabika Robusta? Kopinya Arabika Eh maaf Robusta Robusta Oh iya Kemudian agak ke bawah sedikit Kita kombinasikan dengan hortikultura Hortikultura Di sini ada nama cabai Yang cucu dihir cabai besar cabai rawit Dan tanaman sayuran Misalkan ada kol Tanaman pangan juga bisa juga di perkebunan yang lahan-lahan darah itu tanaman jagung Jagung Sama padi mungkin ada ya? Sebagian tadi Ya padi ke bawahnya lagi padi Untuk kelompok sendiri di sini di desa Sanding Taman ada berapa kelompok? Di sini ada 16 16 kelompok? 16 kelompok? Oh Jadi ada 16 kelompok terbagi di beberapa wilayah mungkin di desa ini ya? Sedominan itu berarti hortik sama terkebunan berarti ya? Terkebunan Oh Kopi Robusta berarti ya? Ya Ini aki kabayan juga sama mungkin kelompok tadi juga? Betul Jadi ini tuh jadi sesepuh lah Oh sesepuh Intinya pendamping dari para muda-mudi mengelola kelompok itu Pembina maksudnya Pembina kelompok berarti ya? Saya ngobrol dengan aki dulu Oke ini nih Sejak tahun berapa buper aki kabayan ini dibuka? Alhamdulillah buper ini dibuka sama aki kabayan sama anak Di tahun 2021 2021 baru berarti ya? Baru Oh iya Ya alhamdulillah sampai bangun ini baru selaini keadaannya Jadi mohon maaf Tapi kalau dilihat ya Kang Haris Kang Jadi ini ya mungkin udah konsepan yang sangat bagus Bisa juga sebagai apa namanya tempat healing anak muda lah Apalagi disini sebagai sentra kopi ya Kang ya Iya Sentra kopi Robusta yang ada disini Mungkin bisa nanti dikembangkan juga mini cafe mungkin ya disini ya Kang ya Iya disini mini cafe karena tempatnya sudah memandai Tempatnya sudah memandai Kang untuk kopi Robusta disini sebarangnya berapa hektar Kang? Kurang lebih kena 36 hektaran 36 hektaran Tapi HGU berarti ya? Iya Oh berarti kerjasama dengan perhutani ya? Betul Mantep Keren Kang Haris disini sebagai penyulur pendamping lapangan Masih dengan berkolaborasi dengan para petani di desa Sanding Taman ya Karena disini mungkin ada beberapa tempat atau spot-spot yang mungkin bisa digunakan Untuk kaula muda datang dan healing ya Healing disini karena kalau dilihat situasi ini sangat instagenik sekali Ini terjadi sekali disini ya Ini kan kebetulan ini tuh posisinya memang mendukung sekali untuk agrowisata Keren Jadi terpadu Jadi kita kombinasikan di bawah itu kan area horticultura Ada pertanakan Di sana ada tenak sapi Ayam, kambing Sebagai pendukung untuk lokasinya Kupuknya Benar Nah untuk keatasnya tempat healing anak muda Jadi nanti ke depannya mudah-mudahan ada bantuan dan lidikan dari pemerintah nih Jadi kan ada suntikan dana selain dari dana pribadi Kedepannya itu nanti kita ingin memaduk padankan antara wisata dengan pertanian Jadi konsep agrowisata sahabat pamerokok memang cocok sekali kan Iya disini untuk dikembangkan sebagai agrowisata Karena ya mungkin tadi disini yang paling dominan itu sektor pertaniannya Tapi untuk saat ini Ki, peran pemerintah seperti apa kan? Apanya kan? Untuk pengembangan bopernya Atau pengembangan pertaniannya Dukungan dari pemerintah itu sendiri seperti apa? Alhamdulillah kalau dari dukungan dari pemerintah sangat sinergis sekali Keren Sangat mendukung bahkan masyarakat juga sangat mendukung juga Dari beberapa intasi terkait Alhamdulillah adanya program seperti ini mereka sangat mendukung juga Keren Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sekali lagi disini terjadi Tidak hanya di kabupaten yang di luar Ciamis Ternyata di kabupaten Ciamis juga Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat itu terjadi Salah satunya adalah di desa Sanding Taman Di desa Sanding Taman Dan saya tadi lihat juga sama Kang Haris Ki, mungkin itu tadi yang ada sapi ya kan yang sapi ya Itu integrasi antara tangaman, pertanian, dan peternakan Kolaborasi yang sangat bagus Kolaborasi yang sangat bagus antara pertanian dan peternakan Seperti tadi Kang Haris ceritakan bahwa Tadi ya dari kotoran sapinya itu kita digunakan untuk pupuk ya Pak Akiah Digunakan untuk pupuk, dikembalikan ke pertanian, hasil pertanian dimanfaatkan Untuk itunya Kang, kopi robustanya disini sudah ada brand kopinya Udah ada Udah ada brand kopinya, wih keren Brand kopinya apa Kang? Kopi Aki Kabayan Kopi Aki Kabayan nih, buat sahabat Tampo Prok yang ingin kopi robusta khas dari Sanding Taman Bisa nanti ya, alamat sosial media semuanya akan kita tempel disini Untuk nantinya rekan-rekan dari sahabat Papo Prok bisa pesan kopi Akiah Kabayan khas dari Sanding Taman Tunggu bisa berarti Kang ya? Betul Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi karena kalau tidak salah disini juga ada rumah produksinya Kang ya? Betul Untuk rumah produksinya itu sendiri dikelola kelompok atau di pribadi bukan? Dikelola kelompok Dikelola kelompok? Iya Oleh kelompok yang ada di dasar Sanding Taman berarti ya? Betul Gapoktan Betul Oh digapoktan kan itu jadi gabungan semua kelompok diterhimpun disana dan membuat semua produksi Soalnya gini Kang, awalnya kan ini produksi kopinya cukup melimpa Betul Cuman kalau kita jual bijinya aja Betul Jadi nilai ekonomisnya itu kurang Ya, benar Jadi akhirnya perkumpulan kelompok ini memiliki apa aja? Mencusi inisiatif lah Inisiatif lah Misalnya kalau kita untuk menambahkan nilai tambahnya diolah sendiri gitu jadi sebuah produk Jadi sebuah produk yang dimana produknya adalah produk kopi Robusta Aki Kabayan Sahabat Pam Pro kita ngobrol-ngobrol lagi nanti bersama Aki dan Kang Iwan Di rumah produksi di kopi Aki Kabayan Salam Pam of Pro Salam Pam of Pro Sahabat Pam of Pro Hari ini kita sudah ada di rumah produksi kopi Aki Kabayan Dan di sini ada beberapa produknya ya Kopi Kabayan Ini Robusta yang pasti Green Bean juga ada Cross Bean juga ada Kang Iwan Untuk rumah produksi ini Kapasitas permusimnya berapa? Cerit Cerit permusim kurang lebih 40 tonan 40 tonan berarti ya Berarti kalau dikonversikan ke Green Bean ya Sekitaran 4 kintas, 5 kintas lebih ya berarti ya Betul Terus untuk olahannya nih Kang Iwan Kan ada natural Terus ada full wash Ada wine di sini Natural Natural saja berarti ya Difokuskan di natural Untuk perkemasan ini berapa? Perkemasan ini saya jual Rp30.000 Yang ini yang gede? Yang ini Rp30.000 Yang kecil? Yang kecilnya itu Rp25.000 Rp25.000 Kalau misalkan ada yang perlu Green Bean Green Bean ini per kilonya berapa? Green Bean itu per kilo sekitar saya jual Rp60.000 Rp60.000 Green Beannya adalah Rp60.000 Sahabat Pamupok Jadi kopi Kabayan Spesialis di Robusta Ini olahannya itu ya Kang Haris Difokuskan di natural saja Karena mungkin karakter Robusta itu Memang agak pas Agak pas di pengolahan dengan Apa namanya? Proses natural Memang tak banyak Di beberapa rumah produksi juga Kang Iwan ada juga yang menggunakan wine Cuman yang wine di Robusta itu Perlakuannya agak beda Nah ini terus Kang Iwan Tadi kan cari kurang lebih di 40 tahunannya Itu di setiap kompok Atau yang tergabung dari Gapok tanah kompok Tergabung Gabungan Gabungan semua Setiap orang punya lahan masing-masing Tapi nanti hasilnya digabung Kenapa gak dibentuk koperasi? Ya mungkin belum nyampe Tapi bagus kalau misalkan dibentuk Dengan kompoksi dengan luas lahan Tadi kurang lebih 36 hektare Dari luas lahan 36 hektare Itu kurang lebih permusim Masuk di rumah produksi Di kopi Akikabayan Itu kurang lebih di akak 40 tonan Untuk pemasarannya kan? Pemasarannya kadang-kadang ada yang online juga Online juga ada berarti ya? Tuh mantap Jadi sahabat pangguprok Nanti saya dipangpangkan ya Alamat sosial media Kang Haris sama Kang Iwan Dan brand kopi Kopi Robusta Akikabayan Nanti saya tempel di sini Barangkali sahabat pangguprok Ingin memesan kopi Robusta khas Dari desa Sanding Taman Kok mau datang langsung juga bisa ya? Bisa karena disini tadi Ada tempat healingnya juga di atas Pengelolaannya nih Kang Haris, Aki, Kabayan Sama Kang Iwan Dan rekan-rekan dari kelompok Yang ada di desa Sanding Taman Sambil healing sambil ngopi Sambil healing sambil ngopi juga bener Cocok lah pokok nama Jadi Online juga Berarti pasar Lokalan mungkin Lokalan juga Sudah kerjasama dengan Apa? Kedai-kedai Ataupun kopi shop? Sudah mulai Kemarin sudah mulai promote Ya kan ya? Kita kedai-kedai terdekat Kita coba Rosbinnya Kita coba aplikasikan Tapi alhamdulillah sudah masuk Alhamdulillah Diterima Mantap Jadi sahabat pangguprok Tadi saya di Seperti bisa Rekan-rekan pangguprok Lihat Ada sebuah integrasi Antara Pertanian Pertanian Dan juga ada Sebuah konsep yang bagus Di sini Yaitu Pemanfaatan Agrowisata Agrowisata yang Dikemas Tadi Dengan berbagai Produk yang ditonjolkan Salah satunya adalah Produk kopi Dan peternakannya pun Ladi ada di sana Jadi Sangat ada Integrasi di Desa Sanimbalang Antara Peran pemerintah Dan yang disarit ini Diwakili oleh Kang Haris Dan Kang Iwan Sebagai petani Dan masyarakat Di desa Jadi Integrasi ini Membentuk suatu Proses Dimana Masyarakat bisa Mengembangkan potensi-potensinya Khususnya di sektor Pertanian Kang Haris Kang Iwan Terima kasih banyak Atas sambutannya Dan saya bisa berkunjung Ke Jamis Di Apa Di desa Sanding Taman Sanding Taman Kecamatan Panjalo Kang Haris Kang Iwan Kita Sebelum closing Kita coba dulu kopinya Oh Benar Ya benar Wih Keren Nah ini dia Produk kopi Aki Kabayan Produk kopi Aki Kabayan Betul Hasrobustannya ada Hasrobustannya ada Kita cocok banget Diminum di Bumpur Aki Kabayan Di Bumpur Aki Kabayan Benar Sambil melingatkan Benar Proses Robusta kopi Mantap Mantap Keren Kita ya-ya bareng-bareng Sambil pegang kopi Aki Kabayan Oke Sahabat Bang Prok Kang Iwan Kang Haris Kita bareng Teriakan PAM O Prok Oke Satu Dua Tiga PAM O Prok Dua Tiga At